Kita diciptakan di dunia ini dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan bisa jadi, kelebihan yang kita miliki tidak dimiliki orang lain, begitu juga sebaliknya. Ada banyak orang di luar sana yang memiliki kemampuan istimewa, yang mungkin hanya dia satu-satunya orang di dunia yang bisa melakukannya. Seperti beberapa hal berikut ini, bisa dijamin deh, hanya satu persen orang di dunia yang bisa melakukannya. Apakah kamu termasuk dari satu persen itu? Yuk tonton videonya berikut ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, agar kita makin semangat menyajikan video-video unik dan menarik untuk Anda. Menaikkan Satu Alis Ternyata, tidak semua orang bisa menaikkan satu alis loh, karena untuk melakukan hal ini, kita membutuhkan otot wajah yang fleksibel untuk menaikkan alis, sementara otot yang lainnya, menahan agar tetap diam. Apakah kamu bisa? Menggilat Siku Tidak sembarang orang bisa melakukan hal ini loh, Sobat Kang Dergi, karena membutuhkan banyak kelenturan otot punggung dan bahu, kalau yang ini yakin deh, kalau kamu, tidak bisa melakukannya. Menggerakkan Telinga Menggerakkan Telinga Hal itu, bukan hal yang mudah loh, karena telinga, diciptakan untuk diam, dan hanya bisa digerakkan dengan menggunakan tangan, tapi lumayan banyak orang yang bisa melakukan hal ini, apakah kamu bisa? Menyentuh Hidung Dengan Lidah Kedengarannya emang kurang kerjaan sih, Tapi emang hanya sedikit orang yang bisa melakukan hal ini, ya, hanya mereka yang mempunyai lidah panjang, yang bisa melakukan hal kurang masuk akal kayak gini. Trik Jari Saat melipat jari tengah ke dalam, maka jari manis akan menjadi lumpuh, karena tidak bisa digerakkan. Tapi, sebagian orang bisa menggerakkan jari manisnya, saat jari tengah dilipat ke dalam. Yakin deh, kalau kamu langsung mencoba trik ini. Caranya tempelkan tanganmu di atas meja, lalu lipat jari tengahmu, lalu coba gerakan jari manismu, apakah bergerak? Melipat Lidah Penelitian mengatakan, orang yang bisa melipat lidahnya diketahui memiliki gen dominan, menurut John McDonnell, profesor ilmu biologi di University of Delaware, Amerika Serikat, Kemampuan melipat lidah, dipengaruhi oleh perpaduan beberapa gen rumit, yang terjadi pada anatomi manusia. Sehingga, seseorang yang kembar identik pun, belum tentu keduanya bisa melakukan hal yang sama. Menggelitik, diri sendiri Tidak pernah kepikiran kan, tapi percuma, tidak akan bisa kamu lakukan, karena otak akan merespon saraf untuk membatalkan sensasi geli, ajaib banget emang tubuh kita. Tapi tahukah kamu, kenapa saat menggelitik sendiri tidak merasa geli? Dikutip National Geographic, jawabannya terletak pada area otak yang disebut otak kecil, Cerebellum, yang terlibat dalam pemantauan gerak, dalam studi yang dilakukan tim peneliti University Collins London menunjukkan bahwa, otak kecil dapat memprediksi sensasi yang ditimbulkan oleh gerakan kita sendiri. Tapi tidak, jika gerakan dilakukan oleh orang lain, ketika kamu mencoba menggelitik sendiri, cerebellum memprediki sensasi yang akan ditimbulkan, dan prediksi tersebut digunakan untuk membatalkan respon dari daerah otak lainnya. Menahan, Nafas Tidak ada seorang pun di dunia ini, yang bisa membunuh diri sendiri, dengan cara menahan nafas. Karena gerakan refleks pada lambung yang menyebabkan pernafasan kembali normal, makanya, selama ini tidak ada orang yang meninggal, gara-gara menahan nafas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!